Kalo singkong pasti tau dong Femmes Iya, nama lainnya ketela atau juga ubi jalar Tapi tau gak Femmes, singkong ini gak cuma bisa jadi bahan pangan aja Si cassava ini dia bisa dijadikan bahan baku plastik loh Nah, dan yang satu ini ramah lingkungan Femmes Pati singkong diproses menjadi pelet Mirip kayak biji plastik gitu Femmes Pelet ini akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon Femmes Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak Dengan motif yang diinginkan Warnanya juga beragam loh Femmes Mau warna apa aja? Ada Ukurannya juga beragam Kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong untuk sampah Femmes, singkong ini dipilih sebagai bahan utama Karena potensinya di Indonesia ini sangat melimpah Jadi gak perlu khawatir nih kabisan bahan baku singkong ya 1 kg singkong ini bisa menghasilkan 600 lembar kantong Teksturnya jauh lebih halus dibandingkan kantong plastik rasa biasa Femmes Kita buktiin ya, kalau kantong nabati ini benar-benar ramah lingkungan Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 harian aja Kantong ini bisa menyatu dengan tanah Metode ini gak perlu lahan yang luas Femmes Dan gak menimbulkan bau pada tanah Terbukti ya, kalau kantong nabati ini compostable Diaduk di air, perlahan kantong nabati ini benar-benar larut dalam air Keren Pengujian terakhir, kantong nabati ini dibakar Hasilnya gak meleleh Hasilnya malah berubah jadi abu Femmes Jadi gimana? Terbuktikan, kalau kantong nabati ini sangat aman dibandingkan plastik Buktinya aja, India, Madagaskar, dan Kolombia Sudah rutin menghenti plastik dengan kantong nabati ini Anyway, bukan dikurangi wadah plastiknya ya Tapi, penggunaan wadah plastik ini sekali pakai yang harus dikendalikan Tujuan, demi lingkungan yang lebih sehat Femmes Mantap!